Dua pemain akhirnya debut di Timnas Indonesia, termasuk Sandi Wals yang sudah menunggu sejak 6 tahun. Sandi Wals dan Wahyu Prasetyo akhirnya merasakan debut bersama Timnas Indonesia. Penantian panjang Sandi akhirnya terbayarkan saat skuad Garuda menghadapi Turkmenistan pada ajang bertajuk FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 8 September 2023. Momen ini semakin spesial karena Surabaya merupakan tanah kelahiran kakeknya. Pada pertandingan melawan Turkmenistan, Sandi bermain di posisi back tengah bersama Alfeandra Dewangga dan Jordi Ahmad. Sementara di posisi back sayap diisi oleh Asnawi Mangkualam dan Edo Febriansyah. Dipasang sebagai back, dia tampil cukup solid menjaga pertahanan skuad Garuda. Namun, pada menit ke-68 dia terlihat harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Dia kemudian bisa kembali ke lapangan dan melanjutkan pertandingan. Pada menit ke-71, Sandi ditarik keluar dan digantikan oleh Wahyu Prasetyo. Sandi sempat beberapa kali gagal debut bersama Timnas Indonesia. Dia gagal tampil saat skuad Garuda mewan Burundi pada bulan Maret tahun 2023. Saat itu, dia mengalami cedera pelvis saat tampil di Piala Belgia 2022 bersama KV McHellen. Akibat cedera ini dia akhirnya tidak bisa mendapatkan caps Timnas Indonesia. Pada Piala AFF 2022 yang digelar pada awal Januari tahun ini, pemain kelahiran Belgia ini juga tidak bisa bermain. Kali ini pihak klub tidak melepas dirinya karena Piala AFF bukan agenda FIFA. Saat Timnas Indonesia melawan Kurasau pada bulan September tahun 2022, proses naturalisasi Sandi masih berjalan. Akibatnya, dia tidak mendapatkan panggilan dan tidak masuk dalam skuad. Berbicara tentang debutnya, Sandi sudah menunggu cukup lama menjalani proses menjadi WNI. Sejak tahun 2017 dia sudah memberikan kode bahwa ingin menjadi WNI. Keinginan tersebut dia sampaikan melalui laman Instagram pribadinya. Tahun 2019, Sandi sempat bertanya kepada PSSI terkait proses naturalisasinya. Namun, PSSI tidak memberikan respon positif dan akhirnya dia kembali gagal menjadi WNI. Proses naturalisasi Sandi baru selesai pada tahun 2022 lalu bersama Jordi Amat. Kepindahan federasi dari RFAF, Spanyol, ke PSSI, Indonesia, selesai pada bulan November tahun 2022. Setelah perpindahan federasi ini, Sandi sah bisa membela Timnas Indonesia. Bagi Wahyu Prasetyo, ini adalah panggilan pertamanya ke Timnas Indonesia. Menggantikan Sandi Wals, dia diberikan kesempatan selama 20 menit bermain untuk skuad Garuda. Pemilihan Wahyu sebenarnya bukan tanpa alasan, dia tampil cukup solid bersama PSIS Semarang. Musim ini, pemain berusia 25 tahun ini tampil dalam 11 pertandingan dan mencatatkan 1 asis. Menggantikan Sandi, Sintai Yong terlihat ingin mencari opsi di posisi back tengah skuad Garuda. Apalagi, mereka akan bermain di Piala Asia 2023 yang digelar tahun depan. Datangnya Wahyu membuat posisi back untuk FIFA Match Day ini cukup banyak. Pemain-pemain yang bisa tampil di posisi tersebut yakni Jordi Amat, Andi Setio, Alfeandra Dewangga, Rahmat Irianto, Fahruddin Arianto, dan Wahyu Prasetyo. Sangat mendadak permintaan Sintai Yong jelang hadapi Turkmenistan malam ini. Pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong, berharap pertandingan skuad Garuda melawan Turkmenistan akan dipenuhi supporter. Laga FIFA Match Day ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, 8.9. Namun, dari pantauan bolasport.com tiket untuk laga ini masih belum ludes terjual. Kondisi ini berbeda dari laga Timnas U23 Indonesia vs Timnas U23 Taiwan yang sudah habis terjual dan diumumkan melalui Instagram Timnas Indonesia, at timnas.indonesia. Pada sesi jumpa pers jelang laga melawan Turkmenistan, Sintai Yong berharap supporter bisa memenuhi Stadion. Dukungan langsung jadi motivasi tambahan bagi pemain yang ada di lapangan. Dia berjanji akan membalas dengan hasil terbaik yang akan ditunjukkan skuad Garuda. Saya berharap pertandingan besok, hari ini, banyak yang hadir ke stadion. Dan banyak yang dukung, dukungan penuh untuk Timnas Indonesia. Pasti akan ada hasil yang terbaik buat masyarakat, kata Sintai Yong. Bagi pelatih asal Korea Selatan ini, agenda Timnas pada bulan September ini cukup sibuk. Dia harus mempersiapan Timnas Indonesia di Surabaya dan Timnas U23 Indonesia di Solo. Bahkan, dia sempat bola Bali Solo-Surabaya karena jadwal yang mepet tersebut. Melawan Turkmenistan, Sintai Yong mengakui skuad Garuda memiliki persiapan yang mepet. Apalagi, mereka baru berkumpul pada tanggal 4 September lalu. Selain itu, beberapa pemain yang dipanggil untuk mengikuti TC juga mengalami cedera. Akibatnya, mereka tidak bisa mempersiapkan tim dengan maksimal untuk laga ini. Di balik semua masalah yang ada, pelatih berusia 52 tahun ini masih memiliki harapan yang tiunggi untuk skuad Garuda. Menurutnya, pemain yang dipanggil saat ini akan berjuang keras memberikan hasil terbaik saat melawan Turkmenistan nanti. Dia berharap semua pihak memberikan dukungan agar mereka bisa meraih kemenangan. Setelah lawan Argentina memang ini TC yang baru untuk berkumpul. Jadi persiapan tidak begitu panjang, tapi tetap ada harapan yang tinggi, pungkasnya.